Wuhuuu Look at that Wuhuuu udah lama akhir doang gile gak tuh Halo guys Di tanggal 25 September ini Mario Kart sudah rilis dan mari kita coba Tadi gue coba game ini di mode landscape Dan ternyata tuh seperti tidak support ya Oke langsung aja kita start play Jadi ini game Racing gitu Seperti halnya CTR Dan gamenya bener-bener fun ya Oke Simply drift Kita coba simple dulu nih guys Oke Iya Oke Kalau simple ini emang bener-bener mudah Untuk mode portrait ya Nice Jadi tinggal menggunakan Jempol doang guys untuk Belok kanan kiri Yah Tapi kayaknya kurang seru deh Kalau misalnya kita gak bisa ngedrift gitu loh Ngedriftnya gimana ya Oh ini ada shortcut Eh Wah gue kira shortcut itu Oke kita ambil item disini Tab to use item Oh Langsung dapat 3 item sekaligus Ternyata itu Jadi kalau misalnya kalian pengen aktifin skillnya Tinggal di tab aja Tinggal di tab di Screen Simple banget game ya Bener-bener Asik Asik ini Apa kita coba tembak Oh Kira ini Nanti itu boostnya ya Iya mantap Oh yang jamur itu ngeboost Wuhuuu Look at that Look at that Asik banget terbang ini Ngingetin gue sama Doraemon kemarin sih Game Doraemon yang kemarin itu Tembak Mantap Ini Oke Nah itu Item juga Oke Jadi yang ngeboost kecepatan itu Item jamur gitu ya Alright Nah ini frenzy Nah ini unlimited nih guys Wow Gila nya ultimate ya Gue udah pernah bahas itu tentang frenzy attack Dan itu cuma sebentar waktunya Itu bisa nge-spam item berapa kali tuh Itu kalo misalnya gue dapet yang Yang jamur Yang ngeboost kecepatan Cepet terus kita guys Oke Got it Oke download lagi Oke kita coba latihan lagi Sambil nge-download disini Nah semoga aja ada pilihan Aduh Salah sih Oke kita coba ganti kontrolnya ya Oke ini smart steering Agak susah juga sih dikontrol ini Oke gue dapet pisang Kita juga bisa pake Giro disini gue lihat Ini bisa pake Giro Smart steering juga Iya Coba pake Giro Iya ini bisa pake Giro nih guys Tapi kalo pake Giro gue pusing sih Ini kalo pake Giro gue rada pusing sih Iya Smart steering juga Gue non aktifan Giro nya Auto item Nah ini yang jamur Ini ngeboost Fitboost Kalo misalnya kita dapet jamur Terus nge-frenzy Ada frenzy yang kita dapet Wow itu sih bakal Oke banget ya Pokoknya pada saat kalian mendapatkan frenzy Harus dimanfaatin dengan baik ya Wuhuuu Ini depen banget gue sama yang versi ini Oke kita coba manual disini Sebenernya cukup kecil ini Oke sebentar lagi downloadnya selesai Oh ini bisa nge-drift ini Oh dia driftnya gitu Ini kalo smart steering dia tuh gak bisa nge-drift gitu loh Hmm New York tour Now open Oke Disini gue baru dapet 2 karakter Yang satu jamur Dan yang satunya ini Gue gak tau siapa ini Oke kita coba pake karakter yang cewek ini Oke Wuhu gila Langsung terisi semua dong Oke cutie Let's drift Oke Oke kalo untuk controller Menurut gue yang paling enak itu adalah di manual guys Tuh Kalian ganti Soalnya kalo di manual itu kalian bisa nge-drift gitu loh Dari tuh tuh lompat-lompat Ini kalo manual kalo kalian tap Itu bisa nge-drift gitu Tapi kalo smart steering tuh gak bisa lompat-lompat kayak gini loh Wuhu Nice prinses Tapi susah sih Aduh susah juga nge-driftnya ini Apa mobil yang emang kurang cocok kali ya buat nge-drift ya Wuhu Wuhu Susah banget serius Wah yang manual emang ternyata lebih susah sih Meskipun kalo yang manual itu bisa nge-drift ya Wuhu itu skill apaan Oh no Oh no Oh no 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 Iya ini kayaknya mobilnya yang kurang cocok buat nge-drift deh Kalo misalnya kalian pengen lebih mudah untuk nge-control Gue saran sih pilih yang smart steering ya Soalnya kalo yang manual ini agak susah sih dikontrolnya Meskipun kalo yang Ya meskipun kalo manual itu bisa nge-drift Tapi susah dikendaliinnya gitu loh guys Itu gue rasain ya Tapi gak tau juga kalo misalnya nanti bisa dapet mobil yang enak buat nge-drift Ini kalo misalnya gue mau bandingin Enakan mana nge-drift dengan Garena Speed Drifter Garena masih lebih enak sih Kali ini kita coba yang si ini dulu ya Kita coba si jamur lagi Gue pengen bandingin driftnya enakan mana Sama mobil si cewek tadi Oke kali ini gue akan coba manual steering lagi Gue pengen bandingin apakah lebih enak mobil si jamur ini Dibanding yang si cewek tadi ya untuk nge-drift Kali ini warnanya beda Gue suka sama grafiknya ini Emang bener-bener bagus Oke bos Jadi kalo kalian tap gini dia tuh mobilnya lompat-lompat gitu Kalo kalian pake manual steering Dan setelah jam kalo kalian belok itu langsung nge-drift Emang kurang enak sih Wuhuuu Dalam air doang gile gak tuh Mantap ya Nah kita coba ganti deh Oh kayaknya kita bisa Gue juga kayaknya bisa pake ini deh Oke Oke gue bisa ini ya Aduh aduh Terusnya masuk lagi Jampu Gue masih peringkat pertama ini Oke siap Oke gue bisa kombinasikan manual dan juga smart steering ini Ya mending kayak gini ya Oke yang ini lebih enak coy kontrol ini ya Kontrol briefnya Oke Oke Kalo misalnya kalian juga pengen pake Giro Aktifin Giro nya di setting sini guys Kalo kalian terbiasa Pake Giro ya kan Kok musiknya aktifin dulu lah Astaga So dari tadi saya tidak aktifkan musiknya Yang mana musiknya ternyata ini enak banget Yah kenapa gue load sini lagi Jump Jump Drift Drift momang Beloknya susah Gue pengen coba non aktifan tadi manual steeringnya Kita coba ke menu dulu Mario circuit 1 Kita coba ke settings nih guys Power saving English Master volume Maksimalkan Music on Jadi gak ada settingan grafik Disini Disini gak ada settingan grafik Jadi Sepertinya Grafik tergantung dari HP kalian masing-masing Oke kita lanjut lagi di Mario circuit Kita pake si cewek ini lagi Oke kali ini Gue coba pake full Smart steering Smart steering Oke Kalau yang ini lebih enak beloknya nih guys Meskipun kita gak bisa ngedrift ya Tuh yang ini tuh lebih enak Iya Yang smart steering tuh lebih enak beloknya sih Dibanding kalau misalnya kita pake manual ya Tadi juga gue udah kombinasi manual dengan Smart steering itu ternyata emang masih Susah ini Susah beloknya Meskipun kalau yang manual aktif itu kita bisa ngedrift Kalau smart ini kita gak bisa ngedrift Tapi beloknya enak gitu loh Pokoknya yang smart steering ini lebih cocok buat kalian yang gak mau ribet sih Dan buat para player baru ini lebih cocok kalian menggunakan smart steering guys Dibanding kalau misalnya kalian menggunakan manual Manual bisa ngedrift tapi susah dikontrolnya gitu loh Ini lebih enak sih Gue peringet satu lagi bos Oke kalau dari soal controller Gue lebih prefer ke Smart steering guys Karena emang lebih enak kalau misalnya kalian pengen belok Cuman sayangnya kalau smart steering itu gak bisa ngedrift gitu ya Padahal kalau ngedrift ngedrift gitu kan lebih Keren dilihatnya ya Tap and hold from 2 to go Oke ini kayaknya untuk dapetin boost start gitu ya Kok salah? Dari detik 2 gue lupa bro Dari detik 2 gue lupa bro Oke gitu Dari tap and hold ya di detik 2 Clear Oke ini gacha lagi ini kayaknya Dapet mobil baru Dapet mobil baru Kopah Dan Ki Kong Cup Oke Dan Ki Kong Cup Siap 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 Kita pake mobil kura-kura guys Wuuu Ada dinosaur Arenanya keren 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 ini GCN Dino Dino Jungle Oke gue pake smart steering lagi Go Go Karena lebih enak belok-beloknya Minggir 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 Waduh Waduh bisa diinjek sama Dino juga kita nih Bahaya bro Awas awas Woi Wah untuk aja gak bisa jatuh ini Bisa jatuh gak sih? Kayaknya tadi ada batasan gitu guys Biar kita gak jatuh gitu Wah Enggak kena itu Dia ngeblok apa gimana ya? Anjay dikasih tinta dong Astaga Sama kayak speed rifter juga efek yang kayak gitunya tuh guys Wuhuuu Asik sekali Belok Maman Oke Pasang Kelit pisang disitu ya Awas 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 Wih shiit Oh gelap 2 Ayo neng Kita bisa Ayo neng Ayo neng bisa juara nih neng Awas kenjak awas kenjak Oke So far so good Gue mau mimpin Dan jauh sekali mimpin di depan ini guys Oh ada yang di dekat 2 Ada yang di dekat 2 Ada yang di dekat 2 nih kayaknya Eh ada yang di dekat 2 nih kayaknya Eh ada yang di dekat 2 nih kayaknya Kita speed dulu Oh ada yang dekat ya Ada yang dekat ya Bus Wuhuuu Anjay hampir aja kok Hampir aja Kena muncernakan ayat Buset Apa Untung aja salah Sial Mantap Terbang Maman Udah juara 1 ini Maman Wah kambing itu Kambing itu Oke Lu di depan gue tembak lu Oke 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 Finis Oke kita coba lagi Tod circuit Ini last guys Dan karena ini tod circuit Kita pake tod lagi kali ini Dan mobilnya kita pake mobil baru pastinya And let's go Oh ini ada Mario kit ya Itu Mario kit itu masih bocah Mario nya Splat Wuhuuu Jadi jangan lupa di detik kedua kalian tap and hold Sampai dapet boost Pisang awas C'mon tod You can do this Tiga item kali ini ya Boost dulu mamang Waduh di depan gue gitu What Wasem wasem itu Buaya kambing Buaya kambing Oh Alright Ah mamang tuh Apa kau Boost dulu bro Kita mau jauh dulu dari Para pembegal Kita mau jauh dari para pembegal yang ada di belakang kita Pasang kulit lagi disitu Alright Awas awas Banyak kulit pisang disini Banyak kulit pisang Hati-hati Mantap sekali mamang Yata Oh lumayan lah dapet 3 koin diatas Iya semuanya dapet boost lagi Jarang juga kita dapet frenzy disini ya Gua dapet frenzy pas ditutorial doang tadi tuh guys Disini gua gak dapet frenzy loh Mana frenzy nya Oh my gosh Yah udah finish lagi nih Easy peasy Oke guys jadi seperti inilah gameplay dari Mario Kart nya Game nya bener-bener fun Simple dan juga santai sekali ya Soalnya ini kita menggunakan Satu tangan doang untuk mainin game ini Karena game nya portrait Menurut gua pribadi Kekurangannya mungkin di bagian nge-drift nya ya Ini nge-drift nya Kontrolnya itu susah banget Tapi kembali lagi mungkin itu tergantung dari mobil yang kita punya Kan siapa tau aja ada mobil yang lebih Enak pada saat nge-drift Dan juga lebih unggul di bagian speed nya gitu loh Itu yang gua rasain sih Untuk nge-drift nya itu memang susah banget dikendaliin Oke sampai disini dulu untuk video gua kali ini Beri komentar kalian tentang game ini di kolom komentar di bawah And I'll see you guys in the next video Bye bye